Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Ya kembali lagi di channel Junaway Di UFC era modern kita tentu mengenal para fighter hebat seperti Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor hingga Kamaru Usman Nah kalau di UFC era 90an ada nih salah satu monster UFC yang merupakan Master Jiu Jitsu Brazil Ya iya adalah Royce Gracie Beliau ini bukan sembarang beliau cuy Gracie ini petarung pertama yang menjadi juara di UFC Yuk kita bahas kehebatan fighter ini Eits tapi buat kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru kita This is Royce Gracie Legenda UFC asal Brazil ini merupakan sosok penting dalam olahraga MMA Bahkan sampai saat ini Gracie masih masuk dalam jajaran petarung MMA terbaik sepanjang masa Pada masa jayanya Royce Gracie merupakan salah satu yang berjasa memperkenalkan olahraga MMA ke masyarakat luar Yang saat itu belum sepopuler sekarang Saat itu pecinta bela diri terutama di Amerika Serikat hanya mengenal ajang tinju Tapi berkat kehebatan Gracie inilah masyarakat mulai mengenal olahraga MMA terutama kompetisi UFC Selama karirnya Gracie tiga kali menjuarai turnamen UFC Yaitu UFC 1, UFC 2, dan UFC 4 Saat itu Gracie dikenal memiliki kemampuan kuncian yang mematikan Bahkan mayoritas kemenangannya dilakukan lewat kuncian Total 11 kemenangannya dilakukan lewat kuncian Angka yang sama dengan Khabib Nurmagomedov yang juga seorang master submission Awal mula popularitas Royce Gracie dimulai pada turnamen UFC pertama yang bertajuk UFC 1 The Beginning Dalam turnamen ini Gracie berhasil melaju ke babak final dan berhadapan dengan petarung asal Belanda Gerard Gordu Yang merupakan atlet bela diri Salvati, ilmu bela diri asli Perancis For your information, di era awal UFC ini para petarungnya bertarung menggunakan tangan kosong Belum memakai sarung tinju seperti era sekarang Wah, keras cuy Di pertarungan final ini, Gracie benar-benar mendominasi jalannya duel secara mutlak Hampir tak ada momen Gordu mendominasi pertarungan Endingnya, sebuah kuncian maut rear neck joke Gracie langsung melumpuhkan Gordu dalam pertarungan singkat 1 menit 44 detik Inilah pertarungan bersejarah yang membuat Royce Gracie menjadi juara UFC pertama Ngomongin soal Royce Gracie, gak abdul kalau gak ngomongin rivalitasnya dengan Ken Shamrock Di UFC sendiri, Gracie dua kali bertarung melawan Shamrock dalam laga UFC 1 dan UFC 5 Kedua pertarung ini kelak akan dikenal menjadi legenda UFC Dalam duel pertama sekaligus awal dari rivalitas, Gracie mendominasi jalannya pertarungan dengan mutlak Gracie bahkan sudah membuat takedown di detik-detik awal laga dan memaksa Shamrock untuk bertarung dalam duel bawah Gak butuh waktu lama kuncian maut rear neck joke ala Gracie langsung membuat Shamrock melakukan tap out saat duel baru berlangsung 57 detik Gokil, Raja Submission UFC ini cuy Rivalitas Royce Gracie dan Ken Shamrock kembali berlanjut pada duel UFC 5 Berbeda dengan duel pertama yang hanya berlangsung singkat, duel edisi kedua ini berlangsung hingga 36 menit cuy Slalem pertama pria akan di UFC 1 dan kelihatan Selama pertarungan panjang ini, kedua petarung saling mencoba mengalahkan lewat pertarungan bawah Selama pertarungan panjang ini kedua petarung saling mencoba mengalahkan lewat pertarungan bawah Betul mengakhiri duel. Saat itu, UFC masih belum menerapkan penilaian juri sehingga pertarungan panjang ini dinyatakan imbang tanpa pemenang. Saat aktif di UFC, semua petarung dari berbagai latar belakang bela diri berhasil dikalahkan oleh The Legend Royce Gracie. Lihat aja gimana canggihnya Gracie saat bertarung melawan jagoan Taekwondo Kimo Leopoldo dalam ajang UFC 3. Sejak detik awal, Gracie bahkan sudah menyerang Kimo dengan cara yang membabi buta. Serangan Gracie yang kelewat agresif inilah yang membuat pamor UFC semakin meningkat pada masa itu. Bukan hanya itu, cara Gracie bertahan saat diserang Kimo juga patut diacungi jempol cuy. Walau ia diserang Kimo hingga lebih dari 1 menit, namun Gracie justru dengan cerdiknya menemukan momentum untuk melakukan kuncian ambar hingga membuatnya menang submission pada duel ini. Selain mengalahkan Master Taekwondo, Royce Gracie juga pernah mengalahkan jagoan sumo dalam duel MMA cuy. Pasumo yang menjadi korban keganasan Gracie ialah Taro Akebono, pasumo asal Hawaii yang berpostur 203 cm dan berat 233 kg. Pada awal pertarungan, penonton sempat dikejutkan dengan Akebono yang nyaris saja mengalahkan Gracie dengan memanfaatkan keungkulan berat badannya. Tertintih selama lebih dari 1 menit lamanya, tidak membuat Gracie kehilangan aka. Ia menyerang balik Akebono dengan menarik tangan kiri Akebono dan melakukan kuncian omoplata. kuncian ini pun akhirnya mampu membuat Akebono menyerah dan Gracie memenangkan pertarungan dengan cara submission. Wow, gokil! Gak salah ya kalau ia disebut sebagai salah satu pertarung UFC terbaik sepanjang masa. This is Royce Gracie! Nah, itu dia coy pembahasan kali ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys. Bye-bye! Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys. 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 Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys.